Dari itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 belum bisa memprediksi kapan puncak kasus positif COVID-19 di Indonesia. Sebab hingga kini angka positif terus mengalami kenaikan dengan penambahan harian yang fluktuatif. Kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, angka kasus positif itu rata-rata sudah di atas seribu per hari. Bahkan pernah mencapai lebih dari 2.000 kasus. Nah inilah pentingnya kita semua untuk betul-betul saling mengingatkan. Kalau kita disiplin, maka kita enggak cukup cuma disiplin sendiri. Artinya apa? Tanggung jawab kita untuk mengajak orang lain disiplin. Nah dalam beberapa hari terakhir ini, Satgas Penanganan COVID-19 telah mencoba untuk mengajak seluruh komponen masyarakat. Ini adalah agar setiap orang, setiap hari bisa mengajak paling tidak dua orang agar patuh terhadap protokol kesehatan. Jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker dan cuci tangan. Yang paling sulit adalah menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Dan kalau setiap orang mampu mengontrol diri dan satu sama lainnya saling mengingatkan, maka proses penularan ini bisa kita kurangi, bahkan bisa kita... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.